Kita tanyain ibu kerja di mana, kemudian usianya berapa, berlengkap dari situ. Kita fokus aja tuh ke target market yang udah kita survei tadi, sesuai arahan coach. Oke. Cepat, ringan, dan mudah. Sekarang ceritain ke teman-teman, bagaimana cara mengatur iklan Facebook Ads, apa yang dilakukan? Oh iya, yang pertama, kita waktu itu, kita ngereset dulu kan coach, kita ngereset dulu, kita coba bikin beberapa iklan, terutama kita fokusnya iklan video, kita target audiens-audiens, waktu itu awalnya random aja. Sampai akhirnya kita nemu nih, video yang mana yang cocok dengan target audiens, target customer kita. Nah setelah kita dapet winning campaign istilahnya, kita hajar tuh coach, kita duplicate, kita duplicate kesuksesannya campaign tadi, habis kita duplicate, kita bikin video yang relate dengan target market kita, kemudian kita juga lakukan endorse ke influencer-influencer yang memang sesirkel dengan target audiens kita. Nah setelah itu, baru kita naikin iklan budgetnya, terutama di, ya di itu tadi, di Facebook, di IG. Jadi kita nemuin winningnya dulu, baru habis itu kita scale-up. Bagaimana cara menemukan audiens yang tepat? Kita bisa ini coach, ketika kita beriklan, anggaplah sebulan, kita udah menemukan polanya. Pola ketika kita menarget audiens di kota Jakarta misal, itu kan ada leads yang masuk. Jadi kita pake sistem funneling dari iklan, itu ke website, website kita pake landing page, setelah itu masuk ke WA. Kita minta laporan nih ke CS gitu coach, dari audiens yang Jakarta ini, berapa sih yang closing? Nah kita reset lagi, kita hitung dari data, closing rate terbesar atau ya closing rate terbesar itu datang dari kota mana. Oke. Dan setelah itu, kita lakukan juga survei ke customer, kita tanyain ibu kerja di mana, kemudian usianya berapa, dengan waktu itu kita fusionernya dengan kita kasih hadiah pulsa gitu coach. Sehingga mereka dengan rela juga nih, mau juga nih, ada hadiah gitu kan, berlangkat dari situ, kita fokus aja tuh ke target market yang udah kita survei tadi, sesuai arahan coach. Oke, ada berapa yang kerja waktu, kalau dulu kan iklan sendiri ya, sekarang udah nanganin iklan ya, sekarang mantau-mantau aja. Mantau aja, udah autopilot ya. Alhamdulillah coach. Jadi yang ngurusin iklan ada berapa orang? Yang ngurusin iklan itu sekarang untuk advertiser kita ada 3 orang. 3 orang. 3 orang. Jadi mereka masing-masing punya campaign sendiri? Iya, mereka punya campaign sendiri, ada yang fokus di Facebook, ada yang fokus di TikTok, dan kita sekarang juga lagi getol juga di Google Ads. Oke, oke. Jadi TikTok main juga ya? TikTok main juga coach. Apa, boleh dong cerita ke teman-teman pengalaman beriklan di TikTok? Oh, gini. Karena kan sebenarnya target market kita kan 35 tahun ke atas lah. Iya. Nah, saya awalnya itu cuman ini, cuman diseng awalnya gitu, coach. Karena kita mikir, kalau TikTok ini pasti audiensnya itu 25 tahun ke bawah. Oh, ternyata setelah kita coba running semingguan gitu, coach. Itu konversinya bagus. Konversinya bagus, lead yang datang itu berkualitas. Ternyata usia-usia 35 tahun ke atas itu udah banyak gitu di TikTok sekarang, coach. Karena saya lihat juga, TikTok kan sekarang udah bergeser ya, coach. Tidak hanya melu tentang konten-konten orang joget-joget. Coach Tom juga udah banyak nih di TikTok kontennya. Nah, jadi saya lihat audiens TikToknya itu udah mulai lebih luas gitu. Lebih luas. Lalu ada efek, Kak? Ke penjualan. Alhamdulillah coach, kemarin sempat ketika ya di Facebook kita nggak optimal, di TikTok yang disuruh ngebantu. Iya, TikTok yang jadi ngebantu. Oke. Ternyata berani mencoba itu kita bisa dapet solusi baru. Benar, benar, benar. Nah, lalu berapa budget advertising terendah yang dilakukan oleh Wahyu selama ini? Yang paling kecil berapa? Dari awal, coach? Enggak, ya setelah jalan dong. Setelah stabil. Setelah stabil. Sekarang di 2 juta sampai 3. 2 juta. Tertinggi berapa? 300. 300 juta. Nah, teman-teman. Ini adalah sesuatu yang saya juga selalu ingatkan ya ke teman-teman bahwa kalau marketing itu nggak usah takut-takut. Nggak usah takut-takut. Selama kita melakukan uji coba dan kita melakukan eksperimen yang benar, balik modal nggak 300 juta? Alhamdulillah, coach. Balik-balik. Kalau nggak balik ya nggak brandingi kalian lagi. 10 kali lipat ya. Amin. Jadi return on advertising spend-nya cukup tinggi. 5 sampai 7 ya. 5 sampai 7 kali ya dari budget ya. Alhamdulillah, coach. Nah, jadi ini pembelajaran yang luar biasa menurut saya bahwa berfokus kepada digital strategi, konsep penjualan itu pada dasarnya ya namanya rendang apa sih? Semua juga sama ya? Tapi pertanyaannya adalah siapa yang konsisten, siapa yang tidak konsisten? Dan yang menarik adalah ada program-program yang dilakukan oleh Mak Yus ya setiap bulan ya? Iya. Nah, apa tuh program-program apa? Kita setiap bulan itu, even kita nggak launching produk baru gitu, coach-san. Tapi kita setiap bulan terus launching campaign baru. Campaign baru. Kayak Desember, Desember ceria. Desember ceria. Oh, Januari. Januari ceria kayak gitu, coach. Nah, terus kita juga ikut di campaign-campaign tanggal cantik. Satu-satu, dua-dua, tiga-tiga. Jadi kita punya dua campaign yang berbeda. Ada campaign bulanan. Dan ada campaign sesional. Oke. Satu hari. Oke, mantep. Jadi di tanggal itu saja? Iya. Oke. Teman-teman, pembelajaran yang sangat-sangat luar biasa. Saya dapat belajar dari Wahyu banyak hal. Tentang keberanian dalam berbisnis. Fokus pada management. Berani melakukan inovasi dan juga menciptakan program yang konsisten. Kalau boleh kasih tips ke teman-teman yang sedang nonton hari ini. Apa tiga hal yang harus dilakukan UKM pada saat pandemi? Keluarlah dari zona nyamanmu. Karena ya kondisi nggak sedang baik-baik saja. Karena memang sekarang eranya udah beda. Customer behavior juga udah beda. Kemudian yang kedua, berani berinovasi. Selalu di awal inovasi itu mungkin ada kegagalan. Kita mencoba mungkin ada kerugian mungkin di awal. Tetapi ketika kita mencoba dan mengevaluasi dari inovasi itu. Saya yakin akan ada solusi gitu. Kayak inovasi di iklan. Inovasi di produk. Inovasi di distribusi. Jadi inovasinya itu nggak melulu produk terus gitu. Kemudian yang ketiga, selalu belajar. Always learn. Karena zaman berubah. Kita harus update terus. Dan kita juga harus terus belajar gitu. Dan belajarlah ke guru yang tepat. Terima kasih banyak coach. Guruku. Thank you Wahyu. Thank you teman-teman. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pelajaran. Apa pembelajaran Anda? Dan kalau mau order. Ya jangan lupa nih. Kalau mau order kemana? Ke www.rendangmakyus.com Wih www.rendangmakyus.com Instagramnya apa? At rendangmakyus. At rendangmakyus. Nanti kita teks. Lihat teksnya ya. Buat penggemar TikTok juga ada. Wih. At rendangmakyus underscore official. Wih. At rendangmakyus underscore official. Teman-teman itu pembelajaran kita hari ini. Semoga menginspirasi Anda. Saya Tom MC Ifleh. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia. Bisnis pasti maju.